Intro Shalom, selamat pagi sodara bagaimana kabar sodara pagi hari ini senang sekali dapat menjumpai bapak ibu sodara sekalian dalam merenungan pagi spiritual life bapak ibu sodara sekalian pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 1-12 Yohanes 9 ayat 1-12 demikian firman Tuhan waktu Yesus sedang lewat ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih ada siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia akulah terang dunia setelah ia mengatakan semuanya itu ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya pergilah basullah dirimu dalam kolam siloam siloam artinya yang diutus maka pergilah orang itu ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata bukankah dia ini yang selalu mengemis ada yang berkata benar dialah ini ada pula yang berkata bukan tetapi ia serupa dengan dia orang itu sendiri berkata benar akulah itu kata mereka kepadanya bagaimana matamu menjadi melek jawabnya orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku pergilah ke siloam dan basullah dirimu lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku aku dapat melihat lalu mereka berkata kepadanya dimanakah dia jawabnya aku tidak tahu dan rendungan pada pagi hari ini berjudul orang yang buta sejak lahirnya bapak ibu saudara sekalian kisah orang buta sejak lahir dalam perikop ini terjadi setelah hari raya pondok daun saat Yesus masih berada di Yerusalem ketika Kristus dan murid-muridnya melewati tempat orang buta tersebut biasa mengemis para murid bertanya kepadanya Rabi siapakah yang berbuat dosa orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta pemikiran para murid tersebut merupakan pemikiran umum yang dimiliki oleh bangsa Yahudi yang menganggap bahwa seseorang dapat menjadi cacat atau sakit sebab menanggung dosa orang tua atau generasi sebelumnya pemikiran tersebut didasarkan pada pernyataan Musa tentang Allah dalam keluaran 34 ayat 7 tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat jawaban Kristus atas pertanyaan tersebut yaitu bukan dia dan bukan juga orang tuanya bukan berarti bahwa orang tua atau orang buta tersebut tidak berdosa tetapi Allah Bapak memiliki tujuan lain yang membuat orang buta tersebut menjadi cacat sejak lahir dan tujuan itu adalah tetapi karena pekerjaan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia ini dapat kita baca pada ayat 33B pernyataan Kristus ini menunjukkan bahwa tujuan ilahi yang telah dirancangkan oleh Allah Bapak bagi orang buta ini yaitu kesembuhannya adalah untuk kemuliaan namanya saudara hanya Allah Bapak yang tahu mengapa kita melalui hal-hal yang kita alami tetapi janjinya adalah bahwa dia senang biasa merancangkan kebaikan dari segala sesuatu yang menimpa kita ayatnya dapat kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28 oleh sebab itu kita dapat tetap senang biasa mempercayainya bahkan saat mengalami rasa sakit dan penderitaan yang paling buruk serta mungkin membingungkan bagi kita sebagai cara Allah untuk menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kita saudara Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya tersebut dengan mengoleskan debu tanah yang dicampur oleh air liurnya sebagai sarana yang ia gunakan untuk menyembuhkannya dan hal ini menunjukkan pada orang buta juga para murid dan mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia yang tidak hanya memberikan kesembuhan tetapi cahaya ilahi kepada orang buta tersebut serta semua orang yang buta karena dosa dan inilah tujuan ilahi yang telah Allah tetapkan bagi orang buta tersebut saudara mungkin seringkali ada banyak situasi atau pergumulan yang Allah Bapak izinkan terjadi dalam hidup kita dan kita tidak pahami apa maksud Allah dibalik semua itu tetapi keajaiban yang dialami oleh orang yang mengalami cacat bawaan atau buta dalam kisah yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Bapak selalu memiliki maksud baik melalui semua pergumulan yang kita hadapi lalu apa yang harus kita lakukan sikap sikap orang buta yang taat pada perintah kristus untuk membasu dirinya di kolam siloam serta keinginannya untuk mencari kristus yang menyembuhkannya dapat menjadi telah dan bagi kita untuk tetap taat dan bertekun mencarinya saat pergumulan hadir dalam kehidupan kita oleh sebab itu marilah tetap beriman taat dan tekun mencarinya serta nantikanlah pertolongan dan keselamatan yang dari Allah dalam segala situasi kehidupan kita saudara mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar saudara apakah saat ini ada pergumulan kehidupan atau sakit penyakit yang sedang saudara hadapi saudara telah berdoa memohon pertolongan dari Allah Bapak dan kondisi saudara masih juga belum pulih jika ada marilah tetap percaya bersabarlah tetaplah taat pada perintahnya carilah Tuhan senantiasa dan nantikanlah pertolongan yang dari kepada Tuhan selamat menikmati terima kasih terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan syukur haleluya amin selamat pagi saudara selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati